Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, perkenalkan saya Iwan Daumi Berasal dari SMA Negeri 1 Banda Aceh Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan Tentang penggunaan Video Scribe Sebagai salah satu aplikasi untuk membuat video yang berjenis drawing animation Atau animasi drawing Seperti yang ada di tampilan layar Untuk mendapatkan Video Scribe Kita bisa mengunjungi websitenya Yaitu di www.videoscribe.co Jadi untuk bisa mendapatkan aplikasinya Sekaligus kita mendaftarkan sebuah akun Agar dapat menggunakan aplikasinya Jadi kita menuju ke alamat VideoScribe.co Nah pada bagian Pada website yang Kita lihat ini Disini ada Start Free Trial Karena memang Video Scribe ini adalah aplikasi berbayar Untuk itu Kita bisa memanfaatkan versi trialnya Namun ada keterbatasan Salah satunya adalah Waktu penggunaannya hanya sekitar 7 hari Jadi ketika kita mendownload aplikasinya Kita diharuskan untuk mendaftarkan sebuah akun Dalam mendaftarkan sebuah akun Kita membutuhkan email Dan email itu hanya berlaku Sebuah akun itu hanya berlaku selama 7 hari Sehingga ketika setelah 7 hari Kita ingin mendaftar lagi Tapi dengan menggunakan email yang berbeda Nah oleh sebab itu Untuk membuat aplikasi ini Bisa kita pakai terus menerus Tentunya kita harus memiliki banyak email Nah untuk Fasilitas email Kita bisa memanfaatkan Sebuah situs penyedia email sekali pakai Yaitu di 10minuteemail.net Ya ini adalah situs penyedia email sekali pakai Jadi bapak ibu ketika mendaftar Bisa menggunakan email yang ada di website ini Ya ini adalah 10minutemail.net Nah disini ada Sudah-sudah tampak Email yang nanti akan kita pakai Email yang dipakai hanya sekali Kemudian kita kembali ke Videoscribe.co Kita klik free trial Start free trial Nah pada bagian ini Kita diminta untuk Mendaftarkan diri Atau melakukan sign up Spark call Nah bapak ibu kita sudah berada pada Form pendaptaran Videoscribe Nah disini kita dimintakan untuk Masukkan email Nah email yang mana kita masukkan Kita bisa membuatkan 10minute email tadi Atau jika bapak ibu punya email Sendiri boleh silahkan dicoba Tapi Itu hanya berlaku selama 7 hari Dan kita harus mengganti email yang lain Nah kita bisa membuatkan Fasilitas 10minute email ini Kita copy kan alamatnya ke Form email address Kemudian First name Nama depan Kita bisa buat Misalnya Passwordnya minimal 6 1 2 3 Nah ini kita diminta untuk Mencentang Silahkan dicentang saja Nah ingat Ini emailnya Dicatat dulu Oke kalau sudah dicatat Sekarang kita bisa Klik sign up Nah ketika klik sign up Kita akan Secara otomatis Dia akan Mendownload Aplikasi Describe Nah disini kita Diminta untuk Mengecek Kotak masuk Nah kotak masuknya Dimana kita buka kembali Di 10minute mail tadi Kita lihat Di bagian bawah Apakah sudah ada Ya ini sudah kita Lihat ada Confirm your spark all account Ya kita klik Ya ini Email balasan dari Spark all Ya kita tinggal Klik Tombol warna Biru ini Confirm now Ya Sekarang kita menunggu proses downloadnya selesai Secara otomatis setelah kita confirm tadi Maka akan mendownload Ada 3 file Salah satunya adalah aplikasi VideoScribe Yang berekstensi MSI Baik Bapak Ibu sampai disini Kita sudah mendapatkan diri dan mendownload aplikasi VideoScribe Selanjutnya adalah menginstall aplikasi VideoScribe pada komputer kita Setelah file instalasinya di install Dan VideoScribe-nya berhasil terinstall Dan kita membuka VideoScribe-nya Kita akan dihadapkan pada form login Nah disini ada registered email dan password Registered email tadi adalah email yang tadi kita pakai untuk mendaftar di akun VideoScribe Kita buka kembali Tadi yang kita catat di notepad Kita masukkan password Kita sudah berhasil masuk dalam aplikasi VideoScribe Dan kita sudah bisa menggunakan VideoScribe-nya Nah pada bagian ini Pada tampilan saya ini sudah muncul beberapa kotak-kotak Nah pada dasarnya ketika Bapak Ibu baru mulai memakai Itu sebenarnya cuma hanya ada 3 kotak Ada kotak yang ada tanda plusnya Kemudian ada yang tanda awannya Dan satu lagi ada VideoScribe sample-nya Jadi ada contoh VideoScribe Sedangkan yang lain ini adalah VideoScribe yang sudah pernah kita buat Jadi pada dasarnya cuma hanya ada 3 kotak Nah untuk memulainya kita bisa memilih Create a new scribe Kita klik Baik ini sudah muncul tampilan lembar kerja VideoScribe yang akan kita buat Nah ini Bapak Ibu kita lihat di sini Ada di bagian atas itu adalah toolbar Jadi alat-alat yang nanti kita gunakan untuk mengisi konten digital pada VideoScribe ini Mulai dari sebaling kiri Sebaling kirinya ini ada tombol Untuk kembali ke halaman awal tadi Kemudian di sebelahnya ada Tool atau tombol untuk menyimpan Menyimpan pengerjaan kita Kemudian di sebelahnya lagi ada Fasilitas fitur untuk menambahkan gambar Menambahkan gambar Kemudian di sebelahnya ada menambahkan teks Sebelahnya lagi ada menambahkan grafik Menambahkan grafik yang nanti kita bisa masukkan nilainya Kemudian di sebelahnya lagi ada menambahkan musik Kemudian di sebelahnya ada menambahkan suara yang kita rekam sendiri Kemudian ada lagi di sebelahnya Mengubah warna dan tekstur dari canvasnya Jadi ini ada merubah warna backgroundnya dan kemudian teksturnya Kemudian yang sebelahnya lagi ada Fitur untuk memilih tangan Atau memilih Memilih tangan yang nanti kita gunakan Karena kan ini adalah animasi whiteboard Jadi animasi menuliskan Tangannya ini bisa kita gantikan di fasilitas ini Kemudian di sebelah kanan Paling kanan ada fasilitas preview Ini untuk melihat hasil pengerjaan kita Sebelum di render Kemudian di sebelahnya lagi paling kanan Paling kanan itu ada publish Ini adalah fasilitas untuk mempublish atau merender Video scrap yang sudah kita buat Sedangkan di bagian tengahnya adalah canvas Di mana di sini nanti semua objek kita masukkan Kemudian di paling bawah ini ada yang masih tampak kosong Di sini sebenarnya nanti ketika kita masukkan objek Maka akan muncul objeknya ini Seperti storyboard Seperti itu Oke bapak ibu kita langsung mencoba untuk menggunakan video scrap ini Dengan membuat contoh animasi drawing Baik kita mulai mungkin dengan menambahkan teks Kita akan mencoba untuk menambahkan teks pada canvas Dan ingin kita animasikan Nah di sini akan keluar dialog box Kita diminta untuk Memasukkan teks yang akan kita animasikan Misalnya Jadi bapak ibu Sebelum kita mengerjakan Sebaiknya kita sudah membuat dulu story lainnya Agar pengerjaan kita efektif Kebetulan saya sudah membuat story lain Tentang materi mengenal bilangan binar Nah di sini adalah kotak kita mengisi Tekstnya Kemudian di bagian bawah di sini Di sini ada pemilihan font Di sini ada font tertulis basic Berarti ini font yang default Yang sudah dipakai di video scrap Atau ketika ingin mengganti Font yang lain Kita bisa menambahkannya Di tombol simbol F ini Untuk menambahkan font yang sudah ada di komputer kita Kedalam video scrap Kalau tidak ditambahkan Kalau tidak ditambahkan Maka yang ada cuma basic saja Ya Jadi di sini font font Nah di sini kebetulan Yang sudah berwarna biru muda ini adalah Sudah saya tambahkan ke dalam video scrap Kemudian jika bapak ibu ingin menambahkan ini Silahkan dipilih Kemudian nanti dia akan Menimport Karakter-karakter yang ada pada Jenis font yang kita pilih Kemudian di sebelahnya ada Pemilihan warna Ini untuk memilih warna font yang digunakan Bisa kembali ke kontennya tadi Textnya adalah mengenal bilangan binar Sesuai dengan storyline yang sudah saya buat Ya seperti ini Mengenal bilangan binar basis 2 Kita bisa kopikan saja langsung Karena sudah kita buat Saya menggunakan font basic Saya klik checklist Menandakan saya sudah selesai Kemudian akan muncul di canvas seperti ini Nah terkait dengan ukurannya Di mana kita ubah Mungkin kita ingin lebih besar atau lebih kecil Kita bisa menggunakan sudut-sudutnya ini Untuk memperbesar dengan cara klik tahan geser Ya Jika kurang besar bisa dibesarkan kembali Dengan cara yang sama Atau sebaliknya ingin dikecilkan bisa Nah pada bagian canvas sudah nampak Text yang kita buat tadi Nah kemudian kita perhatikan di bagian bawah Ya Bapak Ibu Di bagian bawah ini Bagian Bisa disebut sebagai storyboard Di sini semua objek yang kita buat di canvas Akan muncul di sini Urutan-urutannya Ya di sini kita akan melihat Ada fungsi di sini Bersimbolkan mata Ini untuk menghide dan Memunculkan gambar Kalau kita klik Maka dia akan hilang Ya akan dihide Akan disembunyikan Kemudian di bagian atasnya ada Properties untuk mengubah properties Ya Kemudian di sebelahnya ada preview Preview untuk objek yang itu Yang tadi kita buat Kemudian di bagian bawah ada pengaturan Lamanya animasinya Ya Kita ingin mengatur propertiesnya Kita klik Gambar yang bersimbolkan dokumen ini Nah di sini Kita bisa mengatur pengaturannya Mulai dari Lamanya animasi Di bagian bawah ini Ada 7,5 second Kita ingin Perlambat Atau Percepat dan perlambat Animasinya Silahkan diatur di sini Kemudian Ini ada pose Jadi ada jeda Nanti sebelum dia menuju ke Objek yang lain Ke animasi yang lain Kemudian Ada Pengaturan waktu Transisinya Antara satu objek Dengan objek yang lain Kemudian di bagian atas Di sini ada Pilihan Draw Ada drawing Nanti animasinya berbentuk Tulisan yang digambarkan Sedangkan di sebelahnya ada Move in Jadi animasinya nanti hanya Pergerakan Hanya pergerakan Apakah dari kiri Kanan Sudut Atas bawah Dan sebagainya Nah untuk kali ini Karena berbentuk text Mungkin agak lebih tepat Kita menggunakan Animasinya Drawing Kemudian di sini Pengaturan alignment text Nanti mungkin Ketika Text kita ada Dua baris atau Tiga baris Dan selebihnya Mungkin ingin Di center kan Bisa kita pilih di sini Ini karena kebetulan Satu baris saja Jadi tidak terlalu Tampak Perbedaannya Yang Left Center Dan right Nah kalau ingin Mengedit textnya Bisa kita pilih Di Tombol T Ini Baik kita Kita coba Lihat preview Yang di sini dulu Bisa Ya seperti ini Hasilnya Oke kalau Terlalu lambat Bisa dipercepat Dengan Mengurangi Lamanya Animasinya Hanya 5 second Oke Nah kemudian Kita ingin Menambahkan lagi Textnya Misalnya Ingin Menyebutkan Siapa yang Buat Materi ini Misalnya Kita ingin Menggantikan Fontnya Kebetulan Saya sudah Mengimport Fontnya Warnanya Saya ingin Ganti Dengan warna Yang lain Warna Merah Oke Maka akan Muncul di sini Saya ingin Kecilkan Iya Di sini Ya Waktu Animasinya 3,5 Second Saya ingin Percepat lagi Menjadi 2,5 2,5 Second Nah Bapak Ibu Agar Tapi sebelumnya Kita ingin Coba Lihat Preview Nah Ini ketika Di preview Tampilan Seperti ini Tadi kita bisa Menyaksikan Hasil dari Animasi Drawing Yang sudah kita Buat Dengan 2 Object Text Yang pertama Judul Dan yang kedua Identitas Si pembuat Namun Tadi kita Perhatikan Ketika Text Judul Telah berhasil Dianimasikan Kemudian Dilanjutkan Dengan Oleh Iwan Domi Nah Kita lihat Tadi Transisinya Ataupun Perubahannya Mengenal Bilangan Binernya Sudah hilang Jadi yang muncul Adalah Oleh Iwan Domi Ketika Dianimasikan Nah Untuk Menghindari Hal tersebut Jika Kita ingin Semua Objek Itu Muncul Di Satu Frame Yang Sama Kita Bisa Menggunakan Fungsi Camera Lock Ini Camera Lock Misalnya Kita Ingin Tulisan Judulnya Ada Disini Kita Membuat Camera Lock Kita Klik Camera Lock Kemudian Juga Tulisan Atau Objek Oleh Iwan Domi Juga Kita Lock Kita Coba Lihat Lagi Hasilnya Seperti ini Bisa Kita Lihat Perbedaannya Dengan Yang Tadi Baik Bapak Ibu Itu Untuk Menambahkan Text Kemudian Berikutnya Adalah Kita Menambahkan Logo Institusi Kita Menggunakan Fasilitas Atau Fitur Add An Image Kita Menambahkan Gambar Bagian Menambahkan Gambar Ini Kebetulan Agak Ramai Karena Sudah Sering Digunakan Untuk Menambahkan Gambar Jadi Kalau Bapak Ibu Yang Baru Memulai Mungkin Disini Kosong Masih Masih Kosong Ini Recent File Yang Sudah Digunakan Nah Untuk Mengambil Gambar Yang Ada Di Komputer Bapak Ibu Bisa Di Ambil Dari Tombol Gambar Folder Di Bagian Sudut Kiri Bawah Atau Jika Ingin Mengambil Gambar Yang Sudah Disediakan Oleh Video Scribe Bisa Ngambil Di Tombol Dengan Simbol Gedung Ini Library Video Scribe Nah Untuk Kali Ini Saya Ingin Menambahkan Gambar Dari Komputer Yang Saya Miliki Saya Ingin Mencari Logo Saya Ingin Menambahkan Logo Semolek Saya Open Ya Ketika Kita Open Tadi Maka Akan Muncul Dialog Box Seperti Ini Nah Disini Kita Ada Diberikan 6 Pilihan Maka Kita Tinggal Pilih Kalau Saya Pilih Yang Logonya Utuh Yang Bagian Tengah Ya Maka Akan Muncul Disini Seperti Biasa Untuk Mengecilkan Objek Kita Bisa Menggunakan Sudut Sudut Untuk Diklik Tahan Geser Kemudian Kita Bisa Menambahkan Gambar Lagi Saya Menambahkan Logo Sekolah Saya Kebetulan Sudah Sudah Pernah Saya Pakai Saya Langsung Saja Menambahkan Dari Resen Resen File Yang Sudah Pernah Dipakai Terima Terima Bapak Bapak Ibu Kira Tata Letaknya Kemudian Kita Belum Mengatur Jenis Animasinya Kita Kembali Logo Si Amoled Disini Tertera Lamanya Animasi 4,5 4,5 5,5 Mungkin Kita Ingin Mengurangi Kecepatannya Agak Lebih Cepat Atau Ingin Mengganti Jenis Animasinya Kalau Logo Mungkin Kita Bisa Menggunakan Move Move In Kita Ingin Logonya Bergerak Dari Bawah Kita Coba Ya Seperti Ini Nampaknya Kurang Kurang Bagus Karena Terlalu Lambat Ya Animasinya Kita Percepat Lagi Perview Kembali Sudah Lebih Cepat Ya Atau Kita Tetap Memakai Yang Draw Tapi Tidak Mau Jenisnya Menggambar Ya Kita Bisa Menggantinya Di Bagian Set Change Or Remove The Hand Mengganti Tangan Yang Digunakan Nah Disini Kita Bisa Memilih Jenis-jenis Tangan Ini Ada Tertulis Pants Rosy Rosy Mad Dan Sebagainya Jadi Atau Saya Ingin Menggunakan Yang kosong Tampak kosong Ini Nanti Maksudnya Adalah Animasinya Adalah Fit Fit in Fit out Nah Dia Muncul Saja Tanpa Gambar Tangan Saya Menggunakan Ini Untuk Logo Kemudian Untuk logo Institusi Sekolah Saya Saya Menggunakan Animasi Yang Sama Nah Karena Logo Ini Adalah Objek Terakhir Pada Frame Judul Ini Maka Saya Akan Memperlama Jedanya Disini Hanya 0,5 Saya Ingin Tambah Menjadi 3 Agar Dia Lebih Lama Berhenti Sejenak Baik Bapak Ibu Kita Jual Preview Terakhir Tadi Tadi Kita Lupa Untuk Melok Kameranya Terakhir Tidak Bisa 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 Menseleksi Secara Seluruhan Tinggal Kita Tekan Klik Control Control Kemudian Kita Klik Objeknya Maka Terlalu Seleksi Kita Ingin Lock Sebelum Dilock Dipastikan Dulu Posisinya Sudah Pas Kita Coba Lihat Lagi Ya Nampak Ada Pergeseran Sedikit Karena Memang Saat Dilock Tidak Sekaligus Semua Jadi Makanya Ada Bergeser Ya Kita Jadi Bapak Ibu Ketika Sudah Dilock Masih Bisa Dihilangkan Lock Saya Ingin Menghilangkan Lock Kita Ingin Seragamkan Semua Ya Kita Kembali Ulang Dengan Cara Menseleksi Ketika Ketika Semua Sudah Terseleksi Baru Kita Lock Terseleksi Ya Baik Itu Bapak Ibu Untuk Bagian Judul Ya Bagian Judul Yang berisi Judul Materinya Kemudian Pembuat Dan logo Institusi Nah Berikutnya Kita Kembali Ke Story Line Yang Sudah Kita Buat Pada Slide Kedua Atau Cut Kedua Saya Akan Membuat Pengertian Biner Yang Mana Text Itu Adalah Bilangan Biner Sama Dengan Bilangan Basis Dua Kemudian Disana Juga Nanti Ada Gambar Dan Sekaligus Ada Narasinya Ya Oke Baik Saya Kopikan Terus Nah Untuk Beralih Ke Slide Berikutnya Atau Ke Frame Berikutnya Kita Tinggal Geser Saja Geser Ke Atas Boleh Kesamping Boleh Nah Di Lembar Yang Kosong Nanti Kita Akan Memulai Untuk Yang Kedua Saya Menambahkan Text Saya Ingin Ngambil Font Font Basic Oh Kok Kurang Tepat Karena Simbol Sama Dengannya Tidak Proporsional saya ingin ganti lagi fontnya saya ambil yang ini warnanya saya ingin ganti dengan warna biru lama animasinya saya kurangi jadi 4,5 kemudian saya ingin menambahkan gambar karena di storyline saya sudah disebutkan ada gambar yang menggambarkan tentang bilangan binar itu seperti apa saya menambahkan gambar kita bisa mengambil dari folder seperti biasa atau mengambil dari library jenis gambar-gambar yang kita pakai nanti disini sebaiknya berformat VNG karena nanti backgroundnya itu akan mempengaruhi ya keindahan dari gambar yang kita masukkan atau berbentuk berekstensi SVG nah seperti gambar 1,0 ini ini adalah bentuk SVG yang saya download dari internet saya cari dengan kata kunci bilangan binar SVG maka muncul beberapa pilihan jadi ini yang saya pilih seperti ini saya ingin ada 2 objek objek teks dan gambar saya seleksi kembali saya ingin melock kameranya sebelumnya saya ingin animasinya lamanya animasi saya percepat kita coba lihat preview-nya iya nah tadi ketika di selesai di preview maka semuanya akan zoom memunculkan semua objek untuk menghindari hal itu kita bisa menghilangkan centang pada zoom at n ini agar ketika video berakhir dia tidak memunculkan semua objek yang ada pada canvas baik bapak ibu sampai disini kita sudah membuat slide kedua namun disini ada satu lagi yang belum saya masukkan yaitu narasinya nah narasi ini bisa kita gunakan fasilitas record yang ada pada video scribe atau kita menggunakan recording pada handphone kita masing-masing dan kemudian kita masukkan ke dalam komputer dan bisa diimport kembali melalui juga fasilitas voiceover ini untuk menambahkan rekaman kita untuk kali ini saya akan mencoba mencoba untuk merecord langsung dari video scribe kita pilih ini gambar mic ini disini ada tombol record nah kalau kita rekamnya di tempat lain kita bisa ambil melalui tombol import mp3 jason file yang ada di sudut sebelah kiri paling bawah nah ini narasinya sistem bilangan binar atau sistem bilangan base 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1 nah saya akan mencoba saya klik record nah disini kita diminta untuk mengklik kembali tombol mic yang berwarna merah ini tombol dalam lingkaran berwarna merah kemudian di bagian bawah ada show scribe on record nah ini untuk gambar objek animasinya juga muncul ketika kita merekam suaranya ya ini tujuannya agar sesuai antara suara dengan munculnya gambar yang kita buat oke bapak ibu saya akan mencoba untuk memulai merekam sistem bilangan binar atau dikenal dengan bilangan basis 2 adalah sebuah sistem bilangan yang terdiri dari 2 simbol yaitu 0 dan 1 baik bapak ibu kita sudah merekod namun nampaknya kurang tepat karena posisinya tadi narasinya ada di awal sehingga yang muncul narasinya itu ada di bagian judul maka untuk itu ini salah satu mungkin keterbatasan yang ada di video scribe seharusnya saya inginkan tadi ada di cut kedua atau di slide kedua muncul narasinya namun malah muncul di bagian awal untuk mengatasi hal itu mungkin kita bisa untuk diam sejenak pada cut pertama sampai kepada slide kedua atau cut kedua baru kita menarasikannya yaitu salah satu tips atau kita menggunakan aplikasi lain untuk memasukkan suara setelah kita buat animasi drawingnya kemudian kita publish dan dari hasil publishnya itu kita edit kembali dan kita masukkan suara rekaman kita dalam bentuk narasi baik itu bapak ibu untuk memasukkan suara kemudian untuk menambahkan musik bapak ibu bisa memilih simbol note ini untuk menambahkan musik kita coba klik nah pada bagian ini kita disediakan beberapa pilihan musik yang kita pakai jadi sebelum kita memilih kita bisa mendengarkan sekilas musik mana yang kira-kira cocok untuk video animasi kita misalnya saya ambil yang ini kita klik kemudian akan muncul sini pilihan kita kalau kita kurang cocok kita bisa klik simbol tong sampah untuk membuangnya dan disini ada loop masuknya musiknya akan berlanjut ketika sudah berakhir tapi kalau kita tidak centang loopnya maka dia akan sekali putar saja dan dia tidak berulang ketika videonya masih berjalan kita klik loop dan disini ada pengaturan volumenya saya akan menambahkan disini proses penambahan musik pada canvas dan video script kita musiknya sudah dimasukkan ke dalam video script kita kemudian ketika kita ingin mengganti musiknya kita bisa memilih kembali pada tombol menambahkan musik ini kita bisa menggantinya dengan cara membuang dengan klik tombol tong sampah dan kemudian memilih musik yang lain kita coba lihat preview mari musik ting bad wat ter UE apa ya ya itu preview dari musik yang sudah kita masukkan tadi kemudian Bapak Ibu untuk berikutnya kita kita ingin mencoba mengganti Hai warna latarnya atau tekstur latarnya yang sebelumnya warna putih kita bisa klik di sini Hai nadisnya ada beberapa pilihan teksturnya Hai kita coba Hai ayah seperti ini Hai kemudian itu tekstur kemudian warna juga bisa kita gantikan di sini iya seperti ini the ya saya ingin memilih warna ini jangan lupa Bapak Ibu untuk disimpan ini untuk menjaga siapa tahu ketika dalam proses pengeditan terjadi error atau not responding pada aplikasinya maka kita sebelumnya sudah menyimpannya terlebih dahulu klik kemudian kita simpan kita diminta untuk membuat nama pengerjaannya baik ketika pengerjaan kita sudah selesai langkah berikutnya adalah kita mempublish atau merender video kita agar nanti bisa menjadi file yang bisa diputar pada player kita klik pada bagian publish render ini pada sebagian kanan paling kanan nah disini ada empat pilihan empat pilihan publishnya yang pertama bisa ke file ya membuat file tunggal nah pada bagian ini hanya bisa berfungsi pada versi yang pro yang berbayar namun pada versi trial ini tidak bisa kita gunakan yang bisa digunakan pada versi trial itu adalah publish ke youtube kemudian ke facebook dan ke powerpoint jadi bapak ibu ketika menggunakan versi trial cuma ada tiga pilihan publishnya yaitu ke youtube, facebook, ataupun ke powerpoint nah paling-paling mungkin itu ketika kita tidak memiliki koneksi yang lancar kita bisa menggunakan publishnya ke powerpoint dan nanti ketika sudah dipublish ke powerpoint dari powerpoint kita simpan kembali kita save as ke dalam bentuk file wmv dan powerpoint yang support untuk save ke wmv itu adalah powerpoint 2010 ke atas baik mungkin saya akan mencoba untuk mempublish melalui powerpoint ya proses rendernya sedang berlangsung jadi disini tertulis 8 menit ya sisa 8 menit untuk proses rendernya ya proses render publish ke powerpointnya tidak lama lagi selesai kita tunggu mungkin kira-kira berapa detik lagi baik sudah selesai dan kemudian kita diminta untuk menyimpan file powerpoint yang di dalamnya sudah berisi video subscribe oke kita simpan kemudian nanti kita akan menunggu powerpointnya ya ini adalah powerpoint yang sudah ada video hasil render dari video subscribe kita coba play ya ketika di play maka ini adalah video subscribe yang tadi kita buat kemudian selanjutnya ya kita menyimpannya ke dalam bentuk file yang nanti bisa diputar atau di play pada player baik kita pilih file kemudian save as kemudian memilih tempat penyimpanannya saya pilih di desktop nah kita pada bagian save as type kita memilih file yang berekstensi video nah disini ada dua jenis ada mp4 dan wmv saya pilih mp4 oke kita simpan nah maka bentuk berikutnya adalah menunggu proses creating video dari powerpoint ke file mp4 nah kita bisa lihat progressnya ada di bagian bawah dari powerpoint kita disini ada progressnya cepat dan lambatnya ini tergantung dari durasi video dan juga prosesor dari komputer yang kita miliki mungkin untuk tutorial video subscribe kali ini saya padai mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inayah 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 Terima kasih.